Kisah Barbarika, yang disebut Krishna sebagai kesatria terhebat dalam Mahabharata. Barbarika adalah cucu Bima dan putra Gatot Kaca. Krishna menyebutnya sebagai kesatria terhebat dalam Wiracarita Mahabharata. Dikisahkan, Barbarika menjadi seorang pejuang pemberani yang belajar seni berperang dari ibunya. Menjelang perang Mahabharata Yudha, Barbarika sempat mengutarakan keinginannya menyaksikan perang Mahabharata kepada ibunya. Ibunya setuju untuk membiarkannya pergi melihatnya, tapi sebelum pergi, Ibunya bertanya pihak mana yang akan Barbarika bela jika ambil bagian dalam perang. Barbarika berjanji kepada ibunya, bahwa ia akan bergabung dengan pihak yang lebih lemah. Krishna yang mendengar hal itu langsung menyamar sebagai seorang Brahmana. Sri Krishna pun bertanya kepada Barbarika tentang pihak mana yang akan direncanakan untuk diperjuangkan dalam perang Mahabharata Yudha. Barbarika menjelaskan, karena pasukan Kurawa lebih besar dari pasukan Pandawa, maka ia akan berperang demi Pandawa. Namun terhadap hal ini, Sri Krishna menjelaskan pertentangan dari kondisi yang telah disepakatinya dengan ibunya. Krishna menjelaskan bahwa karena dia adalah pejuang terhebat di medan perang, pihak manapun yang dia ikuti akan membuat pihak lain menjadi lemah. Jadi pada akhirnya, ia akan terombang amping di antara kedua belah pihak dan menghancurkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Maka, Krishna meminta agar kepala Barbarika disumbangkan untuk menghindari keterlibatannya dalam perang. Setelah itu, Krishna menjelaskan bahwa kepala kesatria terhebat perlu dikorbankan untuk memuja bedan perang dan ia menganggap Barbarika sebagai kesatria terhebat pada masa itu. Sebelum benar-benar memberikan kepalanya, Barbarika mengungkapkan keinginannya untuk melihat pertempuran yang akan datang. Untuk hal ini, Krishna setuju untuk menempatkan kepala Barbarika di puncak gunung yang menghadap ke medan perang. Mau bahas apa lagi kita? Terima kasih telah menonton!